Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang temen-temen berjumpa kembali ya di channel saya Gertoveri channel Oke temen-temen di kesempatan pada siang hari ini di sini saya akan membahaskan tiga perjalanan yaitu menuju ke lokasi Monumen Reyok ya yang berada di Sampung Hai depan ini saya berada di daerah Jalan Raya Sampung ya itu kalau lurus kesana arah menuju ke Monumen Reyok kalau belok kiri kalau belok ke kiri sana itu arah menuju ke kota Ponorogo temen-temen Hai seperti ini suasana di Jepang itu yaitu persawan warga ya persawahan warga ini banyak truk besar ini mulai rame nih temen-temen ya Oke bagaimana video perjalanannya Mari kita simak bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim Oke berangkat kita cek kamera dulu ya Oke Bagaimana kabarnya temen-temen semoga selalu diberi kesehatan dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya amin ya robbal alamin Hai jadi di kesempatan siang hari ini sekarang sekitar pukul 10 pagi temen-temen pagi menjelang siang Hai disini saya akan membuatkan video perjalanan yaitu menuju ke lokasi Monumen Reyok ini saya baru pertama kali melewati di daerah sini ya melewati monumen arah menuju ke Monumen Reyok Ponorogo jadi itu salah satu yang monumen yang lagi sedang proses pembangunan temen-temen proses pembangunan yang dilakukan oleh pencarponorogo bagaimana untuk progres pengerjaannya sudah sampai mana Mari kita simak bareng-bareng ya ini saya baru pertama kali melewati di daerah sini jadi ini tadi sambil mempelajari Google map temen-temen kalau dari arah Ponorogo itu kalau nggak salah belok melalui daerah Sumoroto temen-temen ya kalau dari arah Ponorogo itu belok kanan penempatan Sumoroto itu kalau nggak salah belok kanan seperti ini suasananya di sebelah kiri ini yaitu pemandangan persawan ya persawan dan gunungan sudah kelihatan itu untuk gunungnya seperti ini suasananya di sebelah kanan ini yaitu terdapat SPBU temen-temen SPBU jadi misalkan temen-temen yang misalkan ingin mengisi bahan bakar bisa ke SPBU situ jadi untuk fasilitasnya kelihatannya sudah lengkap temen-temen untuk arah menuju ke Monumen Rauk itu SPBU juga ada seperti ini ini bulan Agustus temen-temen bulan Agustus jadi di depan ini kita bisa melihat yaitu ada bendera merah putih ya dan umbul-umbul merah putih jadi bentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun atau HUTRI yang ke-79 jadi Indonesia Raya Indonesia akan pulang tahun temen-temen semoga nanti ke depannya Indonesia semakin maju semakin makmur ya untuk masyarakatnya sebelah kiri ini yaitu Masjid Soekorjo kepala desa apa itu tadi ya sebelah kiri itu tadi jadi nanti kita akan melewati alas apa namanya ya tadi alas 2 atau apa ya saya juga agak kurang paham ya daerah sini itu jadi ini saya sambil mempelajari sambil berusukan kita di daerah sini kita cek kamera lagi oke masih nyala jadi bagi temen-temen rumahnya berada di daerah sini semoga bermanfaat ya video yang saya berikan di depan ini ada pelang Magetan lurus sarangan lurus bulu kerto lurus jadi ini jalur arah menuju ke Magetan juga bisa temen-temen ya arah menuju ke Magetan juga bisa jadi untuk lokasi monumennya itu berada di mana saya aduk ada batu besar di tengah temen-temen untuk lokasi monumennya berada di mana saya juga kurang tahu ya ini hanya sambil pelan-pelan sambil menunjukkan kepada temen-temen masih lurus mungkin ini biasanya itu ada pelangnya temen-temen ada pelangnya arah menuju ke Monumen Reok Pono Roblox jadi seperti ini temen-temen misalkan konten kreator yang lagi motovlog seperti ini ngomong-ngomong sendiri di depan action cam ya di depan kamera sambil ngomongin apa yang ada di depannya sini ini dulu saya kalau pertama kali bikin motovlog itu saya dapur atau saya dapur ya saya rekam kemudian sampai rumah saya edit kemudian saya masukkan suara kalau ini seiring belajar seiring dengan pelan-pelan kita sudah mulai terbiasa ya ngomong sendiri di depan action cam seperti ini yaitu ngomong sendiri dengan menunjukkan suasana yang ada di lingkungan kanan kiri ini di sebelahnya ini yaitu Masjid Darul Palah bagus ya Masjid Darul Palah Tulung oh jadi ini kantor desa Tulung sebelah kiri jadi ini masuk desa Tulung masuk desa Tulung masuk desa Tulung oke jadi kita lurus aja ini ya masih lurus aja menuju ke arah ini kalau gak salah arah menuju ke utara teman-teman kalau gak salah dan di daerah sini itu kondisi jalannya juga sama ya kondisi jalannya mulus dan halus kelihatannya ini asfal baru di daerah sini itu ya mudah-mudahan nanti dengan diadanya di bangunnya Monumen Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau Kota Ponorogo bisa semakin maju dengan wisatanya ya jadi Juli itu kalau gak salah saya sempat ingin membuatkan video perjalanan menuju ke Monumen Reog akhirnya bisa ini teman-teman ya saya buatkan video perjalanan menuju ke lokasi Monumen Reog jadi Kabupaten Monorogo itu mempunyai banyak wisata ya yaitu seperti wisata yang terkenalnya wisata kemudian wisata waduk sebelah kiri ini yaitu Gua Lowo alas Gua Lowo temen-temen berada di sebelah kiri ini ya untuk alasnya ini ya alas Gua Lowo saya juga baru pertama kali lewat ini kecamatan Sampung desa Sampung disini masuk desa Sampung temen-temen jadi kita lanjutkan lagi untuk wisata-wisata yang ada di Ponorogo itu ada banyak sekali yang terbarunya yaitu ini wisata Monumen Reog Ponorogo jadi kesenian Reog Ponorogo sudah diakui UNESCO ya sudah diakui UNESCO kemudian ada itu wisata mana itu di daerah Bajikan ya wisata Bukit Suharto juga wisata itu ke Suharto kemudian ada banyak lagi temen-temen untuk wisata-wisata yang ada di Kabupaten Ponorogo jadi bagi temen-temen luar Ponorogo misalkan ingin berkunjung bisa menikmati salah satu wisata-wisata yang ada di Ponorogo sebelah kanan ini yaitu SMPN 1 Sampung sebelah kanan itu tadi oh itu memang sudah kelihatan ya sudah kelihatan yaitu Monumen Reog nya di Jepang sana sudah kelihatan jadi bentar lagi kita akan sampai di lokasi Monumen Reog kita pelan-pelan aja ini untuk pintu mengajaknya sebelah mana itu ya kelihatan itu ya untuk bangunannya Reog sudah mulai ada ini sudah terbangun sebelah kiri ini yaitu Koramil Koramil Sampung kita pelan-pelan aja ini sambil arah menujunya belak mana agak salah ini belak kiri ya SMA Negeri 1 Sampung temen-temen sebelah kiri ini belak kiri yang mana ini kita pelan-pelan Kecamatan Sampung ini ya kantor Kecamatan Sampung dan ini Puskesma Sampung oh ini temen-temen belak kirinya ini ya kita masuk ke sini ini sudah kelihatan di depan itu ya untuk lokasi bangunan Reog sudah kelihatan Megdah ini temen-temen ini masih di kanan-kiri ini masih rumah-rumah warga kita coba mendekat untuk lokasi bangunan monumen kita boleh ke sini ya kita belak sini aja dulu nggak ada jalannya nggak ada jalannya ini temen-temen ini temen-temen yaitu bangunan monumen Reog Ponorovo masih proses pembangunan ya sudah kelihatan bangunannya coba kita kesana kita berhenti di sini dulu ya kita berhenti di sini dulu ya jadi seperti ini temen-temen untuk monumen Reog Ponorovo yang lagi sedang di proses pembangunan sudah kelihatan bangunannya dan untuk gambar Reog sudah mulai ada seperti ini ini kelihatannya sangat megah sekali ini nanti jadi ini gunung Gampeng temen-temen gunung Gampeng yang terus difungsikan dengan dibangunnya Monumen Reog Ponorovo seperti ini oke temen-temen jadi video perjalanan menuju ke lokasi Monumen Reog Ponorovo saya akhiri sampai di sini ya terima kasih sudah menonton video perjalanan menuju ke lokasi Monumen Reog Ponorovo yang ada di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorovo semoga video yang saya berikan ini bermanfaat bagi temen-temen semuanya dan bagi temen-temen yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih